Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Kumpo Karno Audio Tetap semangat Oke pada kesempatan kali ini Saya akan menjawab Pertanyaan dari Jusa Family Beliau menanyakan Bos bagaimana cara menyambung Satu mixer Crossover Dan satu power Beliau menyebutkan Untuk Crossover nya Punya DPX Lalu power nya punya PV 4080 Kalau tidak salah seperti itu Oke akan saya jawab Melalui video ini Menurut saya Kalau cuman Satu power Kita tidak usah Atau tidak perlu Menggunakan Crossover Jadi Langsung Dari mixer Ke power Ya Kalau saya seperti itu Tapi kalau ingin menggunakan Crossover Juga bisa Sah sah saja Ya Boleh Boleh saja Untuk penyambungan Ada dua cara ya Mau main Satu way Atau Dua way Jadi Jadi ada dua cara Seperti yang saya sebutkan tadi Dengan Syarat Dengan syarat Dengan syarat Box speaker Dalam satu sayap Ya Jadi box speaker Di satu sayap Kita tidak bisa Menggunakan Crossover Kita Kita menggunakan Crossover Main dua way Box speaker Kita bisa Tidak bisa Oke Akan saya jelaskan Mengenai Box satu sayap Box satu sayap Susunannya seperti ini Ya Low Mid Lalu atasnya High Untuk atasnya High Kebetulan Tidak saya pasang Untuk high Jadi Hanya simulasi saja Ya Jadi High Mid Low Ya Satu sayap Seperti itu Jadi Hanya satu sisi Maksudnya Seperti itu ya Oke Untuk Satu power Untuk satu power Kita hanya bisa Menggunakan Maksimal Dua way Jadi Langsung saja Akan saya Peragakan Cara Penyambungannya Oke Kita mulai Dari input Audio Seperti biasa Kita Atau saya Menggunakan HP Atau Laptop Bisa Disini Kita Umpamakan Atau saya Umpamakan Saya Menggunakan Channel Satu dan Dua Channel Satu dan Dua Oke Dari HP Keluar Ke Channel Satu dan Dua Ya Untuk Panpot Disini Untuk Panpot Panpot Itu Balance Balancing Maksudnya Untuk Kanan Kiri Bukan Input Balan Tapi Balan Kita Posisikan Yang Kanan Ke Kanan Yang Kiri Ke Kiri Jadi Kita Posisikan Kanan Kiri Kalau Kita Taruh Di Tengah Ini Nanti Suaranya Bercampur Oke Seperti Ini Oke Untuk Dari Mixer Dari Mixer Output Main Output Disini Saya Copot Dulu Biar Kelihatan Main Output Main Output Disini Kita Bisa Menggunakan Jack XLR Atau Jack Canon Ya Ini Saya Contohkan Menggunakan Jack Seperti Ini Kita Pasang LR Oke Kita Pasang LR Lalu Kabel Output Dari Mixer Output Dari Mixer Menuju Ke Crossover Menuju Crossover Oke Saya Perjelas Dulu Oke Sekali lagi Ini Hanya Simulasi Jadi Tidak Saya Bunyikan Hanya Petunjuk Cara Pemasangan Kabelnya Oke Dari Out Main Main Out Mixer Kita Pasang Ke Audio Input Audio Input L Dan R Ini 12 Oke Saya Pasang Disini Jangan Terbalik Kalau Bisa Untuk LL Untuk RR Biar Nanti Keluar Speakernya Tidak Silang Oke Jelas ya Sampai Disini Untuk Selanjutnya Dari Mixer Keluar Ke Power Oke Ini Untuk Kabel Disesuaikan Untuk Powernya Pakai Kabel Apa Mixer Kabel Apa Jadi Disesuaikan Oke Dari Power Power Input Power Kita Pasang Kabel Nya Input Power Channel 1 Channel 2 Kalau Kita Main 1 W 1 W Kita Bisa Pasang Di Hike Yang R Di Hike Yang L Juga Di Hike Hike Ini Namanya 1 W Ya Kalau Kita Main 2 W Kita Tinggal Pindahkan Aja Salah Satunya Yang R Atau Yang L Ya Seumpama Channel Channel 1 Channel 1 Kita Gunakan Untuk Hike Channel 2 Kita Untuk Mid Kita Gunakan Untuk Mid Atau Low Seperti Itu Jadi Bunyi Dari Power Ini Nanti Sesuai Dengan Output Dari Crossover Ya Untuk Channel 1 Atau R Ini Sebagai Hike Untuk Channel R L Kita Gunakan Sebagai Mid Atau Low Ya Seperti Itu Ya Ini Cara Main 2W Lalu Untuk Pemasangan Speaker Gimana Mas Oke Speaker Ini Dari Output Power Dari Output Power Ya Biasanya Kita Untuk Power Satu Channel Menggunakan Dua Speaker Atau Dua Box Jadi Biasanya Kita Main 4 Ohm 4 Ohm Itu Satu Channel Dua Speaker Atau Dua Box Susunannya Seperti Tadi Seperti Saya Bilang Tadi Seumpama Channel R Tadi Sebagai Hike Kita Pasang Di Speaker Hike Satu Channel Dua Speaker Lalu Untuk Low Seumpama Atau Mid Kita Pasang Di Speaker Satu Channel Dua Speaker Jadi Saya Kira Jelas Seperti Itu Pemasangannya Untuk Satu W Untuk Satu W Kalau Kalau Kita Pakai Empat Speaker Katakanlah Pakai Empat Speaker Ya Kalau kita Di Hike Ya Hike Saja Semua Bunyinya Kalau kita Di Low Ya Low Semua Kalau Kita Pakai Crossover 1W Jadi Tidak Bisa Mixing Suaranya Kalau kita Pakai Crossover Kenapa Saya Bilang Seperti Itu Karena Fungsinya Fungsi Dari Crossover Ini Untuk Memisahkan Frekuensi High Mid Low Dan Subwoofer Kalau ada Subwoofer Di Crossover Ini Oke Saya kira Paham Ya Saya kira Cukup Untuk Video Kali Ini Semoga Yang Bertanya Bisa Melihat Video Ini Jika Masih Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Oke Loh Saya kira Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat